Orang anak, pada zaman muda dia, dia terhaku pada orang tua. Tapi kalau dia itu melakukan satu perjalanan yang tak baik. Itu tugas orang tua, karena nama adalah doa. Yang pertama, tugas yang nomor dua, contohnya kan banyak kan. Tidak, dia boleh balik dengan gambar. Ya. Orang anak, pada zaman muda dia. Dia terhaku pada orang tua. Katakanlah dia itu melakukan satu perjalanan yang tak baik. Mak ayah dia. Dan dia itu, masa itu, dalam keadaan jahat. Bila dah meninggal, bila dah makin berhubung, dia tahu benda yang salah dia. Macam mana dia nak... Kita lihat dulu, sebab-sebabnya. Karena... Jadi, ketika anak dilahirkan, tugas orang tua itu ada tiga. Yang pertama, faaksin ismu memberikan nama yang baik. Itu tugas orang tua. Karena nama adalah doa. Yang pertama. Tugas yang nomor dua, memberikan pendidikan dan pengajaran akhlak. Pendidikan yang utama adalah pendidikan agama, sholat. Karena di Yomin Giyama nanti, pertama kali yang ditanya, bukan tentang hartanya, bukan karena... Ya itu yang pertama tentang sholat. Kalau anaknya, dia tidak diajarkan sholat, maka nanti orang tuanya dipanggil. Walaupun masuk surga, eh dipanggil. Anakmu masuk neraka. Yang tadinya berada di surga, boleh masuk neraka. Karena sebab anaknya. Karena tidak. Yaitu memberikan pendidikan kepada anaknya. Terus yang nomor tiga, yaitu... Apabila sudah telah diwasa, ada jodohnya, yaitu menikahkan. Itulah tugas orang tua. Nah sekarang ini, umumnya, amnya kan, kebanyakan kan anak durata kepada orang tua. Betul tak? Nah sekarang pertanyaannya, ada enggak orang tua yang durata kepada anaknya? Ada. Contohnya kan banyak kan. Dia tidak bagi pendidikan yang berada. Iya. Dia tidak bagi pendidikan yang berada. Dia tidak bagi pendidikan yang berada. Banyaknya, para pendidikan yang tidak ada. Nah kan banyak. Maksudnya seorang perempuan, dia mengandung, harusnya kan dia bersyukur, tapi malah dibuang bayinya lah. Itu kan durhaka kepada anaknya kan gitu. Nah kita yaitu kena bijaksana, memahami atau memaknai durhaka. Jikalau ini ya, jika orang, ibu bapak sudah yaitu memberikan kewajibannya sesuai dengan tugasnya, tapi anak katakanlah, nggak mau atau durhaka, atau melawan. Nah itu namanya durhaka. Nah kalau seandainya dia sudah meninggal dunia, maka ya tidak lain, kecuali ya itu cara berbuat baiknya mendoakan. Mendoakan, terus kita berbuat amal soleh, apa yang dulu diajarkan orang tua kepada kita, kita laksanakan, kita laksanakan seperti itu. Itu salah satu cara kita berbuat baik kepada orang tua, atau orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan ya, kalau orang yang sudah meninggal dunia ini, kalau anak-anaknya dia jauh dari agama, maksudnya jauh dari ajaran syariat Islam, dia tidak mau sholat. Orang tuanya itu yang sudah meninggal dunia ya, itu sampai berdoa kepada Allah, sempat masih berdoa. Ya Allah, Allahumala tamutum, janganlah engkau cabut nyawa anak saya yang masih di dunia itu, hatta-tati middaya sebelumnya, engkau memberikan hidayah kepada anak-anak saya. Maknanya apa? Orang yang sudah meninggal dunia saja, itulah memohon kepada Allah, supaya anaknya berbuat baik. Jadi orang yang soleh. Sudah meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia, berdoa kepada kita yang masih hidup. Nah, doanya itu, Allahumala tamutum ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa anak-anak saya itu, hatta-tati middaya, sehingga sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka. Nah, kalau sekiranya, sekiranya anak-anaknya itu berbuat kebaikan, maksudnya anak-anak itu senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka orang tuanya yang sudah meninggal itu, hamidullahu ta'ala, dia bersyukur kepada Allah. Jadi kalau bahasa-bahasa itu, Alhamdulillah, saya punya anak-anak yang soleh, setiap waktu menjalankan sholat, setiap waktu, yaitu mendoakan saya, bersedekah atas nama saya. Jadi, masih ada hubungan antara orang yang masih hidup, dengan orang yang sudah meninggal dunia. Cuma, satu, kita tidak boleh, yaitu, melihatkan, begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.